Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada apa kabar Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV Seperti biasa ya guys channel ini akan membahas info info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian Ya siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona Namun sebelum lanjut ya guys bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini Jangan lupa ya klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info info terupdate dan terhangat lainnya dari channel ini Natasha Wilona tersenyum malu-malu disinggung nama Melvin Tenggara Crazy Reed Surabaya yang berinya Lamborghini padahal baru kenal Nah guys dikutip dari gridstar.id Natasha Wilona baru-baru ini disinggung soal mobil Lamborghini pemberian dari seorang Crazy Reed Surabaya Dalam konten Youtubenya mantan Stefan William ini bikin heboh netizen Pasalnya dengan tiba-tiba Melvin mendadak memberikan mobil mewah kepada Wilona Nah guys tau tidak dalam tayangan tersebut awalnya Wilona diajak jalan-jalan menggunakan mobil mewah Lamborghini milik Melvin Dan kemudian setelah mereka berdua turun dan mengakhiri perjalanannya Sontak Wilona pun tersenyum dan memuji Lamborghini yang ditumpanginya bersama Melvin Namun hal tak diduga pun justru membuat seorang Natasha Wilona kaget Karena tak disangka dengan tiba-tiba Melvin Tenggara justru memberikan kunci mobil tersebut kepadanya Dan bahkan yang lebih mengejutkan Wilona Melvin pun berkata kalau dia jauh-jauh sengaja datang dari Surabaya Membawa mobilnya tersebut memang spesial untuk diberikan kepada Wilona Nah guys tentunya unggahan Natasha Wilona itu pun menuai ragam pertanyaan ya guys Tentang ada hubungan apa sih Wilo dan Melvin selain hanya mereka berteman Nah guys seperti baru-baru ini dilansir dari Youtube Selebkam Saat disinggung prihal hadiah mobil mewah dan apa hubungannya dengan Melvin Natasha Wilona sendiri hanya bisa tersenyum dan sedikit malu-malu Kala ditanya tentang hal tersebut Nah guys dan lagi-lagi tentunya reaksi dari Natasha Wilona ini pun kembali membuat publik menjadi heboh Itu aku belum lama sih kenalnya dengan Melvin Tenggara Aku baru tahu gara-gara dia follow Instagram aku ujar Natasha Wilona sembari malu-malu Nah guys ternyata Melvin diketahui sudah lama mengikuti Instagram dari Natasha Wilona Karena pernyataan tersebut pun diakui dan dilontarkan langsung oleh Melvin Tenggara Iya saya memang mengikuti Instagram Wilona Dan ia pun mengatakan kalau itu adalah hal yang wajar Terlebih Wilona adalah seorang publik figur Ungkap Melvin baru-baru ini di kanal Youtube Natasha Wilona Nah guys itu artinya secara tidak langsung Melvin memperhatikan gerak-gerik maupun aktivitas seorang Wilona ya guys Dan apakah itu artinya Melvin pun diam-diam mencari tahu mengenai tentang Wilona saat ini tengah dekat dengan siapa ya guys Nah guys diakui oleh Wilona kalau mereka berdua baru kali pertama bertemu dan langsung janjian untuk membuat konten bersama Terlebih Wilona juga mengaku bahwa banyak fans yang memintanya untuk membuat konten dengan Melvin Tenggara Ternyata juga banyak banget yang request Wilona dan Melvin Terus hasilnya juga lumayan banyak Yang excited terus banyak yang request ini dan itu Imbuh Wilona Terlebih Wilona dan Melvin pun ternyata mempunyai bisnis di bidang yang sama loh guys Yaitu sama-sama bisnis di bidang kosmetik Dan itu artinya mereka pun sedikit banyaknya mempunyai kesamaan ya guys Nah guys menilik dari apa yang telah dilakukan oleh Melvin kepada Wilona Banyak dari warganet yang mempertanyakan pemberian Melvin tersebut kepada Wilona Apakah itu serius atau hanya sebuah konten Dan akhirnya Melvin pun angkat bicara Dan berikut penjelasannya guys Memang ya guys tidak sedikit dari warganet yang menuding bahwa hal itu adalah sebuah konten settingan belaka Membungkam tudingan warganet Melvin Tenggara pun baru-baru ini akhirnya buka suara terkait kabar yang beredar Hal itu terungkap melalui fitur tanya jawab di akun Instagram miliknya At Melvin Tenggara Dimana awalnya salah satu dari pengikut Melvin bertanya kepada sosok rezirit Surabaya itu Beneran Lamborghininya dikasih ke Wilona tanya salah satu pengikutnya Dan sontak Melvin pun langsung memberikan jawaban atas pertanyaan dari salah satu pengikutnya itu Mbak tak punya hutang guys Melvin pun menjawab pertanyaan dari warganet tersebut dengan begitu santai Ya apa salahnya kenapa kalian yang bingung jawab Melvin melalui unggahan instasorinya tersebut Lebih lanjut pria 28 tahun itu mengatakan kalau Lamborghini tidaklah penting bagi dirinya Menurutnya ada hal lain yang lebih penting dari sebuah mobil Lamborghini Cari teman yang baik lebih susah dari cari Lamborghini ya guys Ucap Melvin dengan begitu santai Memang ya guys seperti diketahui keluarga Melvin Tenggara sendiri memang terkenal sebagai pembisnis yang sukses Jadi wajar saja ya guys apabila Melvin mendapat julukan sebagai rezirit Surabaya Nah guys bagaimanakah menurut kalian apakah saat ini mereka diam-diam mulai menjalin hubungan Karena kita yakin ya guys kalau pemberian Melvin kepada Wilona ini pasti karena Melvin menyukai Natasha Wilona Terlebih itu pun tidak ada salahnya ya guys karena keduanya memang sama-sama sedang single Terlebih lagi kita pun mencurigai bahwa kedekatan dan hubungan dari mereka saat ini pun itu karena ingin diketahui oleh publik ya guys Dan bagusnya lagi penggemar dan publik pun nampaknya merespon positif mengenai hubungan keduanya Nah guys kita pun yakin ya kalau kedekatan dari mereka pun akan terus berlanjut Pasalnya nih guys tersiar kabar kalau Wilona dan Melvin Tenggara akan segera collab lagi dalam waktu dekat Nah guys itulah tadi ya info info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian Jangan lupa ya guys klik like, share, dan komen di kolom komentar Dan nantikan terus ya guys info info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini Terima kasih